Maraknya penjualan koin yang tidak sesuai dengan harga atau menjual koin dengan harga yang sangat mahal membuat kami berinisiatif merangkum dari beberapa sampel koin, yaitu tahun emisi 1970-1990. Kami sengaja merangkum harga-harga agar teman-teman tidak tertipu dengan rakyat yang menjual koin dengan harga mahal. Simak video kami untuk mengetahui lebih jelas harga koin. Koin 10 rupiah dengan tahun emisi 1971. Koin ini sering disebut orang-orang dengan koin demi atau koin kancing, karena bentuknya yang sangat kecil, menyerupai bentuk kancing pada baju. Koin ini berbahan guber nikel. Sebagai informasi saja, guber nikel adalah lokam paduan antara tembaga dan nikel, atau sering disebut dengan monel. Bahan jenis ini sangat anti korosi dan bisa memperdagangkan bentuknya pada suhu yang sangat tinggi. Berat koin ini adalah 1,77 gram dengan diameter 16 mm dan tebal 1,2 mm. Koin ini dijual dengan harga 5.000 sampai 10.000 rupiah tergantung kondisi. Jika kondisi seperti ini lumayan bagus, maka kita jual dengan harga 9.000 rupiah. Koin 25 rupiah dengan tahun emisi 1971. Koin ini sering disebut orang-orang dengan koin bergambar burung emprik, padahal sebenarnya bukan burung emprik ya, melainkan burung Guora Victoria. Koin ini berbahan guber nikel dengan berat 3,52 gram, diameter 20 mm, dan tebal 1,4 mm. Koin ini kami jual dengan harga 1.500 sampai harga 5.000 rupiah. Tergantung kondisi juga, jika kondisi seperti ini, maka kami jual dengan harga 1.500. Tapi jika kondisi masih luster atau belum pernah dicuci atau terkenaan timnya, maka kami jual dengan harga 5.000 rupiah. Untuk pembeliannya, kami sediakan link di kolom deskripsi. Koin 100 rupiah dengan jiri bergambar rumah padat suku Minang atau lebih dikenal dengan rumah Gadang. Dan ada tulisan Bank Indonesia di sisi samping koin. Koin ini berbahan kuper nikel dengan berat 9,8 gram, dengan diameter 28 mm, dan tebal 1,9 mm. Koin ini kami jual dengan harga 2.000 sampai 6.000 rupiah. Juga tergantung kondisi. Jika kondisi seperti ini, maka hanya kami jual dengan harga 2.000 rupiah. Lain lagi dengan kondisi yang seperti ini. Nah, ini terlihat masih bagus dan masih luster. Atau belum pernah dicuci atau dibersihkan dengan bahan kimia. Jika seperti ini, kami menjual dengan harga 6.000 rupiah. Koin 100 dengan emisi atau tahun cetak 1978. Sekilas, koin ini memang mirip dengan koin 100 dengan emisi 1973. Bedanya hanya pada tampak belakangnya. Koin ini bergambarkan wayang. Sedangkan koin yang beremisi tahun 1973 bergambarkan angka 100. Dan sisi sampingnya, koin ini bergerigi. Sedangkan koin 1973 mempunyai tulisan Bank Indonesia. Koin ini berbahan gubernikel dengan terat 7,0 gram, diameter 28,5 mm, dan tebal 1,4 mm. Koin ini kita jual dengan harga 1.500 sampai 5.000 rupiah. Tergantung kondisi juga. Koin 100 dengan gambar karapan sapi. Koin ini berergar pada tahun 1991 sampai tahun 1990 depan. Koin ini berbahan aluminium bronze dengan berat 4,13 gram, diameter 22 mm, dan tebal 1,6 mm. Koin ini dijual dengan harga 500 sampai 3.000 rupiah tergantung kondisi. Jika kondisi koin seperti ini, maka koin hanya hargai 500 rupiah. Untuk link pembeliannya, kami sediakan di kolom deskripsi. Koin 1.000 rupiah dengan tahun jatakan 1993 sampai tahun 2000. Koin ini berdampakan tanaman kalapasawit. Bahan dari koin ini sendiri adalah Dari bahan tengahnya adalah paduan antara aluminium nickel bronze. Dan pada sisi sampingnya, yang putih ini adalah guber nickel atau monen. Koin ini mempunyai berat 8,6 gram, diameter 26 mm, dan tebal 2,2 mm. Sempat beredar kabar bahwa koin ini bisa dihargai mahal sampai puluhan juta. Tertau, ada juga yang mengabarkan bahwa di bagian tengah koin ini ada unsur emasnya. Padahal semua itu adalah kabar palsu atau boleh dibilang hoax. Kami sendiri menjual koin ini hanya dengan harga 8.000 rupiah. Untuk pembeliannya, kami sediakan link di kolom deskripsi. Sekian video dari kami. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update harga terbaru koin kuno. Salam hangat, kabar kuno.